Jelang final piala AFF U16 2022 antara Timnas U16 Indonesia vs Vietnam, Garuda Muda memiliki tiga modal apik untuk meraih gelar juara. Laga Timnas U16 Indonesia vs Vietnam di final piala AFF 2022 bakal digelar di Stadion Magu Woharjo, Sleman. Pada hari ini, Jumat 12 Agustus 2022, pukul 20 waktu Indonesia Paran. Dengan kepala tegang, pasukan Bimasakti melangkahkan kakinya menuju final piala AFF 2016-2022. Ada tiga alasan lain mengapa Garuda Muda bisa mengandaskan perlawanan Vietnam di final nanti malam. Berikut rangkumannya. 1. Menang di pertemuan terakhir Di babak penyisian grup, Garuda Muda sukses mengandaskan perlawanan Vietnam dengan skor 21 pada Sabtu-6 Agustus 2022. Menang di pertemuan terakhir di babak penyisian grup, Garuda Muda sukses mengandaskan perlawanan Vietnam dengan skor 21 pada Sabtu-6 Agustus 2022. 2. Unggul Head to Hand Dari lima pertemuan terakhir, sejak tahun 2018, timnas U-16 Indonesia tak pernah kalah-kalah berjumpa Vietnam. Dengan catatan, tiga kali meraih kemenangan dan dua kali laga berakhir imbang. 3. Taktik agresif Bima Sakti Diberi kebebasan oleh Sentayong untuk mengotak-ngatik strategi, Bima Sakti memilih meninggalkan pakem tiga bek pelatih asal Korea Selatan itu, dan bermain dengan sistem 4-3-3 atau 4-1-4-1. Bima Sakti paham betul dengan atribut para penggawannya. Timnas U-16 Indonesia memiliki atos kerja dan barisan pemain yang cepat yang mampu menusuk kotak penalti dengan skill individu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!